Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu channel Jari Mungil Rayan Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word teman-teman ya Jadi yang akan saya bahas yaitu seputaran mail merge teman-teman Jadi cara menggunakan mail merge di Microsoft Word Bagaimana nanti akan saya jelaskan di video ini teman-teman ya Jadi contohnya seperti ini Saya memiliki data mail merge nih Seperti ini ya Ini ada nama, jabatan, alamat, kemudian nomor induk kerja misalnya ya Nah, disini akan saya kirimin surat teman-teman Kan gak mungkin kalau saya harus ngetik nama satu persatu ya Pasti akan lama ya Nah, contoh suratnya seperti ini Contoh mail merge ini ya Nah, ini adalah contoh suratnya Ada PT, hanya contoh, kemudian alamat Nah, disini kan kita harus memasukkan nomor surat Nama, jabatan, alamat, NIK Kalau manual kan lama teman-teman Nah, saya kasih tahu bagaimana cara simpelnya Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya Nah, disini teman-teman Posisi lagi masuk ke surat nih Surat yang ada di Microsoft Word ya Kemudian langkah pertama teman-teman Konekkan terlebih dahulu Antara Microsoft Wordnya dengan Excel yang tadi Teman-teman pilih My Links Kemudian pilih Select Recipients Selanjutnya pilih Use and Existing List ya Oke Nah, setelah muncul seperti ini Teman-teman cari file yang tadi Nah, ini ya data mail merge ini ya Kemudian teman-teman pilih Open Oke Karena tadi saya membuatnya di Sheet 1 Saya pilih yang Sheet 1 Kemudian pilih OK Nah, disini sudah connect teman-teman ya Yang di atas ini sudah aktif Oke, di bar-nya Kemudian cara mengisinya gimana Saya kasih contoh Misalnya yang nomor ini Yang atas ini Mau saya isi dengan nomor yang ini ya Nomor dari nomor 1 sampai 20 ini Nah, teman-teman Cara mengisinya sangat simpel sekali Posisikan kursornya disini ya Yang mau diisi Kemudian setelah itu Teman-teman pilih Insert Merger File Ini ya Selanjutnya pilih nomor Oke Nah, disini sudah nomor Kemudian untuk nama sama teman-teman Teman-teman pilih Insert Merger File lagi Pilih nama Kemudian untuk jabatan juga sama Kursornya taruh di jabatan Pilih Insert Merger File lagi Pilih jabatan Kemudian untuk alamat juga sama Pilih Merger Seed lagi Pilih alamat Untuk NIK juga sama teman-teman ya Oke Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya Nomor nama jabatan alamat NIK Nah, cara melihatnya hasilnya seperti apa sih Teman-teman pilih preview result ini teman-teman Oke, klik Nah, disini sudah berubah teman-teman ya Kemudian kita coba lihat sheet kedua Sudah berubah juga Sheet ketiga berubah Sheet keempat berubah Apabila sudah teman-teman bisa dipilih Finish Merger ini Kemudian Bisa dipilih Edit Individual Document Atau langsung di print Bebas Disini saya pilih Edit Individual Document Kemudian pilih All Kemudian OK Nah, disini sudah jadi semua teman-teman ya Tinggal kita print teman-teman Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Bersambung 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 Bersambung